What's up guys school fans, welcome back to Time Out! Treyang, he was struggling, he was taking bad shots, he was missing his free throws, itu beda banget sama Treyang biasanya ya. Dia 1 dari 5 free throw-nya, dan hanya bisa mencetak 6 poin saja in the first half. Lalu tiba-tiba, keluar dari locker room, di babak kedua, Treyang yang berbeda. Seperti Treyang yang lama, dia was making shot, he was making steals, lalu juga free throw-nya masuk, dan yang pasti terakhirnya sweet ending banget, dia hit the 3-point dagger di overtime, dia cross over dulu, dari cross-up, dia masukin 3-point shot-nya, untuk membawa timnya Atlanta Hawks mengalahkan Detroit Pistons dengan score 123-115 lewat overtime. Treyang hari selesai dengan 38 poin, dan juga 10 asis. Pertanyaannya adalah, apakah Treyang sudah kembali? Kita tahu memang Treyang itu struggle banget ya, beberapa game terakhirnya, apalagi sejak di call-out sama pelatihnya Brooklyn Nets, yaitu Steve Nash, yang merupakan idolanya dia, Steve Nash mengatakan bahwa caranya Treyang mencari vault-nya bukanlah bermain basket. Itu kayak mempengaruhi side-nya dia, and of course, kemarinnya juga ada masalah dengan teammates-nya, dan juga kawannya ini kayaknya si John Collins, tentang John Collins bilang bahwa, offense Atlanta Hawks itu jadi kurang bagus kalau Treyang itu nembaknya terlalu cepat. Tapi, sekarang ini Treyang udah fires back at Steve Nash, dia bilang bahwa, kalau gue main untuk tim lo, lo pasti happy juga kan? Lalu juga dia kayaknya sudah menyelesaikan masalahnya bersama John Collins, tampaknya sudah they talk about it, and then hari ini pun duo ini sangat kompak sekali, they look like they have fun again, they are having fun again on the court, dan yang pasti dua-duanya udah tos-tosan setelah pertandingan. Dan John Collins pun game terbaiknya season ini dengan 31 poin dan juga 11 rebound, jadi menurut gue Treyang is back, sekarang ini apalagi confident levelnya seharusnya ini terbantu sekali ya, lewat tadi dia memasukkan 3 poin dagger-nya di depan Derrick Rose. Dan jelas, hari ini yang paling happy mungkin adalah yang punya Clint Capella di NBA Fantasy Team-nya, Capella statsnya luar biasa banget, 27 poin, 26 rebound, dan juga 5 block shot. Dia pemain pertama sejak Shaquille O'Neal tahun 2004 yang berhasil mencetak 25 poin, 25 rebound, dan juga 5 block shot. Jadi yang punya Capella pasti hari ini menang semua rebound-nya ya, dan juga mungkin field goal percentage-nya. Dan hari ini sayangnya bench-nya Atlanta Hawks nih, hanya 4 poin saja walaupun ada ruginya mereka yaitu Onyeka Okongwu. Menurut gue Onyeka ini memiliki potensi yang bagus ke depannya, walaupun minute-nya masih limited, karena juga kita tahu Capella ini luar biasa ya. Capella sebenarnya upgrade ya dari Alex Land dan juga Damien Jones kayak tahun lalu ya senternya. Onyeka tapi gue suka banget bagaimana dia punya feel on playing defense, menurut gue ke depannya defense-nya dia akan sangat berguna sekali untuk Atlanta Hawks. Nah, sedangkan dari Detroit Pistons ada Jeremy Grant with another pick game, dia selesai dengan 32 poin hari ini. Tapi gue nggak tahu kenapa Coach Dwayne Casey itu memainkan Blake Griffin lama banget, 40 menit. Sedangkan menurut gue harusnya dia mainin pemain-pemain mudanya sih, kayak Shaquille, lalu juga Sadieck Bay. Makanya 2 pemain itu memiliki limited minutes kali di pertandingan hari ini, jadi gue agak bingung untuk kenapa. Next, The Orlando Magic finally snapped their 6 game losing streak, dimana it's a cold world. Hari ini Cole Anthony hits the game winning shot untuk membawa Orlando Magic menang 97-96 atas Minnesota Timberwolf. Palaupun di pertandingan ini, tadi Orlando Magic itu sempat down 20 poin, lalu tiba-tiba Minnesota Timberwolf choke banget di second half. I don't know what happened. Tapi yang pasti, Cole Anthony itu hit 2 big shots. Sebelum dia game winning shot, dia memasukkan juga corner 3 point shot. Itu dia dipercaya sekali sama teammates-nya. Dan karena corner 3 point shotnya dia itu, makanya Orlando Magic punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan kali ini. Dan ini adalah pertama kalinya, rookie-nya Orlando Magic hit a game winning shot. Itu stats yang luar biasa sekali. Dan probably hari ini, Cole Anthony juga memainkan game terbaiknya di rookie season-nya dia. Dia hari ini mencetak 13 point dan juga 7.1. Kalau kalian punya kesempatan, kalian harus lihat post-game interview-nya Cole Anthony. He was really cool menurut gue, keren banget interview-nya. Dimana anak ini dia punya energi yang sangat positif sekali sih. Jadi, gue seneng banget. Dia kayak juga enjoy banget interview-nya. Gue gak akan kaget kalau nanti ke depannya Cole Anthony ini akan menjadi salah satu pemain yang bagus banget di NBA. But, sekarang untuk Minnesota Timberwolves, Jared Vanderbilt, man. He choked on that free throw line. Gue yakin dia pasti gak bisa tidur nantinya. Dan gue gak kebayang sih sekarang kalau jadi fans-nya Minnesota Timberwolves. Dimana mereka lagi kalah-kalah terus. Lalu juga Carl Anthony Towns belum bisa bermain lagi. And D-Low gue yakin juga pasti dia frustasi banget sih sekarang ini dengan timnya. But, what's up with Dwayne Bacon tadi? Dia nge-post di Instagram bilang bahwa si D-Low ini adalah seorang snitch. Kita tahu memang D-Low ada historinya. Tapi, ada apa masalah dia dengan Dwayne Bacon ya? Sampai dia Dwayne Bacon sampai nge-post seperti ini. Itu, that was really, really interesting sih menurut gue. Oke, next. Kita ngomongin tentang tim favorit gue, Los Angeles Clippers. Yang memiliki rekor sekarang terbaik di NBA. Sama sih dengan Los Angeles Lakers. Yaitu 11 kali menang, 4 kali kalah. Tapi Los Angeles Clippers gue memiliki tie-breakernya dari Los Angeles Lakers. Sehingga itu kenapa mereka nomor 1 sekarang ini di Western Conference. Hari ini mereka mendominasi Sacramento Kings dengan score 115-96. Kawhi seperti biasa. Menjadi top scorer dengan 32 poin dan juga 6 steals. Tadi kalau kalian lihat ya, ada satu yang highlight-nya. Dia bener-bener snatched the ball from the Aaron Fox. Itu steal-nya menurut gue luar biasa. Tapi hari ini, gue paling happy dengan performance-nya Ivica Zubaj. Karena ini dia berapa lama ya? Udah berapa lama ini jarang banget kelihatan bersinar bersama Los Angeles Clippers. Padahal ini adalah bagian penting dia center menurut gue yang bisa berkontribusi untuk Clippers. Bisa menyelangkah jauh nantinya di NBA Playoff. So, I'm happy to see Zubaj. Hari ini mencetak 11 poin dan juga season high 12 rebound. Hari ini reaction-nya dia quick banget. Dia tahu kapan harus nge-set pick. Dia kapan harus nge-roll. Dan juga dia tahu banget kapan harus melakukan putback tadi beberapa kali. So, I'm happy for Zubaj. Semoga aja ke depannya dia bisa terus bermain seperti ini untuk Los Angeles Clippers. Paul George season high. Kayaknya karir high. Tai mungkin tai karir high dengan 12 asis sekarang ini. Tapi sayangnya tadi ada beberapa careless turnovers. Di quarter keempat sih ingat gue untuk Paul George. Paul George ini sekarang ini memainkan peran lumayan besar sebagai playmaker-nya Los Angeles Clippers. Gue harapkan ke depannya sih kalau memang dia akan dipercaya terus jadi playmaker. Gue harapkan dia bisa lebih take care of the ball untuk Los Angeles Clippers. Dan sedikit stats untuk kalian semua. Kita tahu Clippers itu musim lalu sering banget choke saat memiliki 20 point lead. Tapi season ini ternyata berbeda loh. Ternyata berbeda rekornya saat mereka memiliki 20 point lead in a game itu rekornya adalah 81 season ini. So, not bad at all. Baru satu kali berarti di comeback ya saat melawan Golden State Warriors. Dan ngomongin Golden State Warriors, hari ini mereka debut their Oakland jersey. Ini jerseysnya sumpah keren banget. Dan juga courtnya tadi keren banget. Dan of course dia juga hari ini memberikan honor kepada Vice President barunya Amerika yaitu Miss Kamala Harris. Ini sebuah honor yang luar biasa banget. Dan mereka berhasil menang hari ini mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 121-99 James Wiseman. Hari ini karir high dengan 20 point dan juga 6 rebound. The big key for James Wiseman hari ini adalah dia bisa stay out of foul trouble. Kita tahu beberapa minggu terakhir ini dia kesulitan sekali untuk bisa berkembang permainannya. Karena dia cepat banget dapet foulnya. Dan gue suka banget bagaimana Draymond Green ini menjadi mentor yang bagus banget menurut gue untuk seorang James Wiseman. Dan hari ini James Wiseman tuh bermainnya lebih agresif dan juga lebih percaya diri. Tapi kuncinya untuk Warriors adalah defense. Gila ya Kelly Oubre with the quick hands and swords. Lalu juga Andrew Wiggins locking down people. Menurut gue Andrew Wiggins tuh pantas banget sih kata Steph Curry dipanggil two way wicks. Kali ini karena menurut gue season ini dia improve banget sih defense-nya dengan blocks-blocks-nya. Dan Wiseman juga hari ini seperti biasa protecting the rim and also changing the shots for the opponent. I mean the Spurs. Kalo defense-nya Warriors bisa gini menurut gue dia bisa stabil, bisa konsisten. Mereka bisa jadi dark horse nantinya di Western Conference. Dan seperti biasa Chef Curry was cooking hari ini dengan 26 point, 11 rebound dan juga 7 assist. Dan gue setuju dengan Steve Kerr bahwa ini adalah game terbaiknya Golden State Warriors season ini. Next, kita akan go through a couple games yang kita belum omongin. Hari ini ada Dallas Mavericks yang mengalahkan Indiana Pacers dengan score 123-112. Chris Stapps for the English season high dengan 27 point dan juga 12 rebound. Luka 30 triple-double-nya hari ini. Kalo gak salah dia hanya kalah dari Oscar Robertson aja sebagai pemain termuda yang paling cepat untuk 30 triple-double. Dia 13 point, 12 rebound dan juga 11 assist. Trey Burke had a big game off the bench dengan 22 point untuk Dallas Mavericks. Yang menarik dari pertandingan ini adalah Indiana Pacers membiarkan 4.500 orang untuk hadir di penonton. Ini kayak angka terbesar yang so far gue tau. Sepertinya kota Indiana tidak terlalu banyak mungkin kasusnya itu. Kenapa health officials-nya di Indiana membiarkan 4.500 penonton untuk datang. Dan ini merupakan kayaknya mostly adalah season ticket holder. Di pertandingan ini, of course good to see Jeremy Lamb back. Jeremy Lamb itu sempat mengalami cedera ACL di hampir 1 tahun tidak bermain. Hari ini dia mencetak 10 point untuk Indiana Pacers. Dan yang top scorer dari Indiana Pacers adalah Malcolm Brockton dengan 26 point. Lalu, the newly acquired Pacers yaitu Curtis Levert. Dia pun datang hari ini dan dia menerima ovation yang cukup baik dari para penontonnya Indiana Pacers. Next, ada Philadelphia 76ers yang berhasil mengalahkan Boston Celtics dengan score 117-109. Dan gue nggak terlalu pay attention ke game ini karena nggak ada Jason Tatum. Jadi game-nya nggak, aduh kayak kurang bermakna banget menurut gue. Walaupun gue tau Boston Celtics and Philadelphia 76ers itu rival banget. Tapi kayaknya kalau kurang Jason Tatum, gue kurang gimana gitu. Tapi jual Embiid seperti biasa bermain seperti MVP hari ini. Dia selesai dengan 42 point dan juga 10 rebound. Embiid 21 free throw attempt-nya. Sedangkan Boston Celtics hanya 20 attempt saja free throw-nya hari ini. Lalu, ada Miami Heat yang kembali menang lagi atas tombol Raptors kali ini. Dengan score 111-102. Kendrick Nunn is back. Dia hari ini mencetak 28 point kita tahu di playoff maren. Lalu awal season ini juga sempat struggling. Akhirnya Kendrick Nunn di 2 game terakhir ini menurut gue udah mulai menunjukkan kelasnya lagi. Dan ini merupakan kemenangan keduanya. Heat secara beruntun. They played zone defense tadi di pertanyaan ini. Dan itu membuat Raptors sempat kebingungan. Di pertanyaan ini kalau nggak salah ada satu momen bener-bener drought banget tadi si Toronto Raptors. Dan bam, hari ini mencetak 14 point, 13 rebound, dan juga 7 assist untuk Miami Heat. And Phoenix Suns hari ini berhasil menang atas Houston Rockets dengan score 109-103. DeAndre Ayton was a monster today. Dia selesai dengan 26 point, 17 rebound, dan juga 5 block shot. Devin Booker had a good game juga hari ini dengan 24 point. Dari Rockets ada Oladipo dan juga Gordon yang masih-masih mencetak 22 point. Sedangkan Wood, Christian Wood tadi sempat mengalami cedera ankle. Tapi dia memaksakan untuk bermain katanya tadi 2 block 2. Not bad. Dia selesai dengan 20 point dan juga 11 rebound untuk Houston Rockets. Houston Rockets sejak ada Oladipo datang belum menang. Tapi kata Oladipo tenang aja. Dia pasti pelan-pelan akan lebih menyatu timnya dan lebih kompak. Dan nantinya akan menang untuk Houston Rockets. Oke, prediksi hari ini 1-0. Dimana Dallas plus 1 bener. Sesuai prediksi gue. Sayangnya Portland sama Memphis gamenya dipospon. Jadi tadi kita gak bisa menonton. Besok ada 3 pertandingan saja. Ada satu yang gue akan pilih. Yang gue akan pilih adalah Golden State Warriors. Besok ini melawan New York Knicks. Semoga aja defense-nya bisa seperti hari ini. Karena kalau defense-nya hari ini gue yakin. Besok Golden State Warriors akan mendominasi New York Knicks. Besok itu Warriors odds-nya adalah minus 5,5. So hopefully it will go through again. Gue seneng banget hari ini prediksi gue bener. Oke, top place. Ada beberapa top place aja yang gue akan pilih. Ini banyak banget hari ini gamenya. Yang pertama, Curry is like a magician on the floor with the ball. Fooling the Spurs defense. Gila apa sih pemain-main Spurs semua ketipu semua. Paul George. Lalu ada Paul George with another big dunk in traffic. Kali ini against Marvin Bagley. Lalu juga ada Luka Doncic nih. With a nice wrap run pass to Porzingis. Gila banget sih memang visinya dari Luka Doncic. Next, ada Kyrie with a nice, with a nasty handles against Andre Drummond. Kita tahu ini ada game pertamanya Kyrie. Tadi kita bahas ya di video sebelum ini. Untuk debut-nya big three-nya Brooklyn Nets. Dan yang terakhir, of course, kita harus ngomongin tentang Colin Sexton juga. Di play kali ini dimana tough shot banget nih over Kyrie Irving. Untuk forcing double overtime di pertandingan pagi hari ini. So, time out geng. Itulah episode time out hari ini. Semoga kalian mendapatkan informasi baru. Dan juga kalian enjoy episode kali ini. Kalau kalian enjoy dan kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa untuk kasih like. Dan juga gue tunggu nanti untuk komentar kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini. Dan kalian suka basket dan suka NBA. Pastikan kalian tekan dulu tombol subscribe yang sekarang ini. So, thank you so much time out geng for tuning in today. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And I'll see you guys tomorrow. Peace!